Sebuah rumah makan dan satu kendaraan mobil terbakar di kawasan Kalibata Utara 2, Pancoran, Jakarta Selatan dini hari tadi. Cepatnya api yang membesar membuat sebuah mobil yang terparkir di dalam rumah makan tidak dapat diselamatkan hingga itu terbakar. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari konsleting listrik. Dari api, dari faktor harus pendek, tapi kita belum terdiki, baru asumsi aja. Nah, kebetulan tidak ada turban, hanya satu unit mobil yang terbakar. Untuk objek yang terbakar sendiri apa itu Pak? Itu rumah makan. Rumah makan, ya. Nah, kalau untuk dari hasil sementara, penyebabnya apa sih Pak? Belum tahu Pak, tadi lagi informasi dari pemerintah rumah harus pendek. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian, setelah 12 unit mobil pemadam pembakaran tiba di lokasi dan memadamkan api. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINIS melaporkan. Kobaran api membumbung tinggi ke udara, meludeskan lantai tiga ruang pembakaran pabrik botol KCI di Jalan Bekasi Raya, ujung menteng Cakung, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran beserta 10 mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Api akhirnya berhasil dilokalisir dan didinginkan setelah satu jam proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam perjadian ini. Namun kerugian diperkirakan miliaran rupiah. Dan kasus kebakaran ini adalah penyelidikan pihak polsek cakung. Dari Jakarta, Riau Manik melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda laporkan, kami sampaikan. Ini adalah sebuah program yang bertujuh untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak polisi yang di seluruh Nusantara. Bersama saya, Anitamai. Dan saya, Fram Senjaya, Pemirsa. Dan selama satu jam ke depan, Pemirsa, kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Tentunya ya. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda. Untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram. Kami melaporpolisi underscore inews dan juga at official inews TV. Nah, Pemirsa, Anda juga bisa melapor ke kami, Pemirsa, dengan menghubungi alaman email kami, Pemirsa, di laporpolisi.ains.gmail.com, Pemirsa. Dan jangan lupa menggunakan hashtag LaporPolisi. Seperti biasa, Pemirsa, di informasi pertama, ini kita awali dari informasi kejuaraan balap motor di Nerekang, Sulawesi Selatan, yang berakhir dengan ricu. Iya, ini penonton dan pembalap ini baku hantam dan satu orang tertabrak saat menonton. Kejuaraan balap motor Kapolres Nerekang Cup Road Race 2022 yang digelar di sirkuit Galonta, Kabupaten Nerekang, Sulawesi Selatan, diwarnai kericuhan. Salah satu pembalap sempat dihadang dan dikeroyok penonton saat balapan masih berlangsung. Kericuhan terjadi saat salah satu pembalap hendak menikung, tiba-tiba seorang pria dari arah penonton masuk ke lintasan dan mengadang pembalap tersebut. Pembalap itu pun diberhentikan dan tiba-tiba dikeroyok penonton yang berada di lokasi tersebut. Pihak keamanan dari unsur TNI Polri tidak mampu meredam amukan penonton yang ikut mengeroyok pembalap. Diketahui kejadian itu dipicu lantaran pembalap asal Sudu tidak diterima dijatuhkan oleh pembalap asal Kecematan Nerekang. Satu penonton yang diduga ikut mengeroyok pembalap diamankan agar tidak membuat kericuhan kembali. Sementara kedua pembalap yang berselisih sudah didamaikan. Terkait insiden pengeroyokan terhadap pembalap yang terjadi kemarin atas kesidapan panitia setelah perkeamanan TNI Polri dibantu Sopo BP dan hal ini dapat diselesaikan secara damai di sekretariat panitia yang dihadiri juga oleh orang tua pembalap sehingga kegiatan dapat dilanjutkan dan selesai dalam keadaan aman dan lancar. Sementara itu satu penonton menjadi korban usai tertabrak dua pembalap yang saling bersentuhan hingga terjatuh dan terseret sejauh lima meter. Korban kini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan intensif. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, AINUS melaporkan. Ya pemirsaan hidup diduga karena cemburu seorang istri di Kabupaten Bekasi, Jopartin mekat menganiaya suami dengan menggunakan pisau dapur. Dan akibatnya sang suami mengalami beberapa luka tusukan di bagian kaki selain itu juga alat kelamin sang suami nyaris dipotong seorang istri. Warga kampung Pasir Limus, Desa Wangun Harja, Kecampatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dikejutkan dengan kejadian seorang istri mengganiaya suaminya saat sedang tertidur pulas di rumah kontrakannya. Diduga sang istri cemburu setelah mendengar suaminya akan menikah lagi dengan wanita lain. Menurut keterangan salah seorang warga, sebelumnya terjadi keributan antara suami dan istri tersebut. Hingga akhirnya terjadi penganiayaan terhadap suami. Korban mengalami beberapa luka tusukan. Desai melakukan penganiayaan, pelaku langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Di lokasi kejadian, petugas mengamankan pisau yang digunakan pelaku dan beberapa barang bukti lainnya. Guna kepentingan lebih lanjut, kini kasus ditangani langsung oleh petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapores Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Binaidi, Ainews melaporkan. Dan untuk mengetahui update kasus dari peristiwa istri menganiaya suami di Bekasi, ini telah bergabung bersama kami, Kapolsek Cikarang Utara, Dekompol Mustakim. Selamat pagi Pak Mustakim, terima kasih telah bergabung bersama kami di lapor polisi Ainews. Pagi Pak Mustakim. Bapak mendengar suara kami, Pak. Pak Mustakim. Halo, selamat pagi Pak Mustakim. Sepertinya ada gangguan jaringan ya di sana. Ya, Pak Bersa, tampaknya kami masih akan menunggu hubungan agar nampak dengan jelas bagaimana komunikasi ini dan kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu. Pak Bersa, ini ada tim gabungan Polres Probolinggo Kota, di mana Polres Pasuran Kota dan Jatah Ras Polda Jatim berhasil menangkap pencuri pelempar bom bondet RSUD Tongas Probolinggo. Iya, pelaku ini mengaku telah melakukan pencurian di lima TKP. Seorang mahasiswi semester akhir Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar terjatuh dari lantai tiga asrama putri UNHAS hingga meninggal dunia. Timi nafis Polres Tabes Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk teman korban. Kejadian ini bermula saat korban yang kondisinya kurang sehat ingin kembali ke kamarnya. Namun korban berjalan ke ujung asrama yang tidak memiliki pagar pembatas hingga terjatuh dari lantai tiga ke lantai dua. Meski sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit UNHAS, korban meninggal dunia pada saat perjalanan pulang kampung halamannya bersama keluarga. Mahasiswi tersebut meninggal dunia akibat luka yang parah setelah terjatuh dari lantai tiga. Pihak kepolisian sektor tamalan rea tengah menyelidiki dugaan adanya unsur kelalaian dari pihak pengelola yang tak kunjung memasang pagar pembatas atau pengamanan di lantai tiga asrama tersebut. Bersangkutan buang air kecil di kamar mandi, sepulang dari buang air kecil di kamar mandi, si mahasiswi ini kembali ke kamarnya, namun karena kondisinya kurang sehat, dia tidak masuk ke kamar tapi langsung terus. Sementara di lantai tiga itu tidak ada pembatas, sehingga yang bersangkutan jatuh dari lantai tiga ke lantai dua. Mahasiswi semester akhir Universitas Asenudin tersebut kini telah dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan untuk dikebumikan. Pihak kepolisian pun rencananya akan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk pengelola asrama atas kejadian tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, YOL Yuswin, INEWS melaporkan. Ya, ternyata pemirsa informasi tadi mengenai mahasiswi yang terjatuh di asrama dan hingga menyebabkan meninggal dunia pemirsa. Dan kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa ini ada teka-teki jasad ASN yang ditemukan tak bernyawa di kawasan pantai Marina Semarang hingga kini, belum juga terungkap. Ya, polisi terus mendalami tewasnya seorang aparatur sipil negara yang menjadi saksi korupsi di Semarang, Jawa Tengah. Penyelidikan terhadap laporan hilangnya seorang ASN Pemkot Semarang, polus Iwan Budi dengan penemuan jasad terbakar tanpa kepala yang ditemukan di semak alang-alang kawasan pantai Marina Semarang pada Kamis malam lalu masih terus dilakukan. Polisi masih menunggu hasil forensik berupa sampel DNA dari keluarga Iwan Budi Persetio untuk dicocokkan dengan jasad yang ditemukan terbakar tanpa kepala. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, korban diduga ASN yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Semarang. Hal ini diketahui usai polisi menemukan sejumlah ciri-ciri laporan hilang yang disampaikan keluarga Iwan Budi, tidak jauh berbeda dengan polisi yang temukan. Kami juga sudah melakukan pendalaman berada saat bukti, yaitu berupa CCTV yang ada di beberapa tempat yang mengarah pada TKP. Kemudian yang ketiga, saat ini kita juga masih menunggu hasil tes DNA. Apakah memang mayat yang ditemukan itu dalam saudara Iwan Budi atau bukan? Selain uji sampel DNA, penyelidikan kasus ASN hilang dan penemuan jasad terbakar ini, penyelidik juga masih melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi, baik saksi yang berada di lokasi tempat penemuan jasad, keluarga ASN hingga rekan kerja di lingkungan babbenda kota Semarang. Penemuan jasad terbakar tanpa kepala ini diduga Iwan Budi, seorang ASN yang menjadi saksi korupsi pengalian aset yang ditangani di Treskrimsus, Polda, Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, AINews melaporkan. Baik, kita akan kembali mencoba untuk menghubungi dan tersambung dengan Kapol Sekci Karang Utara, The Kompol Mustakim. Apakah sudah bergabung bersama kami, Pak Mustakim? Selamat pagi. Baik, sudah, 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 Pak. Selamat pagi, Pak Mustakim. Terima kasih telah bergabung bersama kami di lapor Polisi AINews. Selamat pagi, sudah. Baik, Pak Mustakim, bagaimana dengan kelanjutan proses hukum mengingat tersangka dan korban ini merupakan sepasang suami istri begitu, Pak? Apakah ada upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak? Suaranya ada abis, Pak. Oke, Bapak mungkin bisa mengaktifkan suaranya di sana, Pak. Untuk suara dari kita, Pak. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, kami jelaskan bahwa benar perkara tersebut terjadi pengeniayaan yang dilakukan oleh istri daripada korban. Permasalahan tersebut dibicu karena korban sudah kumpul dengan pelaku selama tujuh tahun dan menjadikan akan melakukan pernikahan secara resmi namun sampai kejadian sudah selama tujuh tahun tidak dilakukan juga pernikahan secara resmi. Terus kemudian korban diketahui handphone-nya itu ada janteng-janteng mesra dengan wanita lain yang dibangg oleh tersangka kemudian kemudian mereka marah dan diketahui sudah sekitar empat bulan sebelum kejadian. Demikian, Pak. Ya, Pak Mustakim kami ingin mengklarifikasi ini yang berbeda di media sosial dan segala macam berita online di mana pun nih sebenarnya mereka ini sebelum belum menjadi pasang suami istri dengan sah selama tujuh tahun seperti itu? Betul, Pak. Mereka ya hidup sesuai keterangan dari kubu-kubu itu nikah diri. Ya, mereka ya setelah nikah diri akhirnya sakit hati karena siwi lakinya tidak kunjung melakukan pernikahan secara resmi pada saat tidur tersangka itu merobek dari para celana si korban setelah merobek dari para celana korban lanjut memotong kemaluan si lakinya yaitu tangan kiri yang megang tangan kanan yang menggunakan pisau tersebut pada saat itu korban peruntak lanjut pisau itu ditusupkan ke kakinya hingga pas tukukan baik Pak Mustakim terima kasih atas informasinya semoga proses hukumnya terus berlanjut mengingat juga mereka ternyata bukan pasangan suami istri resmi terima kasih banyak Pak Mustakim ya Pemirsa Pores Gresik meringkus tersangka pelaku pembunuh wanita yang jenazanya dibungkus di tas plastik ya informasinya kami hadirkan usai jeda tetap bersama kami di lapor polisi Anda lapor kami sampaikan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton